Hoi guys, ini adalah penampakan mesin dari motor Honda New Mega Pro yang keadanya rembes yang sebelumnya sudah pernah saya review juga jadi untuk pada bagian sini sudah tidak rembes ya jadi yang sering rembes ini bagian depan karena mesin ini posisinya ini agak corong ke depan sehingga oli ngumpul pada bagian sini ya seperti itu kemudian waktu saya ganti tanpa dilem ya, aman setelah seminggu aman, dua minggunya mulai rembes setelah itu saya kencengin bautnya patah ini bautnya patah, sudah diganti lagi nah sekarang rencana mau dilem lagi jadi kalau misalkan kondisi kayak gini ya rembesnya parah ya jadi teman-teman harus diisi lagi oli bekas ataupun oli baru pada bagian sini diisi ulanglah dua tutup seminggu sekali fungsinya agar tidak mengurangi volume pada mesin rasio ya jadi tidak menjadi apa namanya ya tidak overhead ataupun rimpi stone aman jadinya jadi terpenuhi seribu militer terus gitu ya atau satu liter terus jadi kalau misalnya keadaan kayak begini teman-teman harus diperbaiki di karet ataupun karet emisnya masih bagus bisa gunakan lem jadi banyak masalah yang tentang bagian sini memang ya namanya motor pasti ada kerusakan tidak mungkin tidak ya harus ada perawatan ya jadi kalau kondisi kayak gini teman-teman kalau misalnya belum sempat dibongkar ya ataupun belum sempat berbaiki saya sarankan disini kasih oli lagi sebelumnya udah sering saya ingatkan udah saya sering upload juga ya oke cukup sekian terima kasih next video selanjutnya jadi ini sekilas gambaran keadaan mesin motornya megapro seri 2012 kalau tankinya udah berapa kali saya tambal sekarang lagi kondisi lagi aman belum bocor lagi nah sekarang lagi bagian mesin ini ya yang bocor yang remes semoga video ini bermanfaat bagi sahabat semua walaupun hanya tentang mengandung informasi ya jadi kalau misalnya belum sempat silahkan diisi kalau misalnya udah sempat baru bongkar untuk membongkarnya tinggal buka dua baut ini sama itu ya sama selang ini dicopot selang ais jadi jangan nyopot yang bagian sini nanti teman-teman masang laginya disini agak sulit kadang rembes kalau rembes atau udaranya keluar itu sering nembak-nembak ya itu ngaruh juga oke cukup sekian terima kasih jangan lupa di subscribe ke channelnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati